Masih ingat Papa Boba Diop? Bagi generasi yang lahir 90-an pasti tak asing lagi dengan nama ini. Dia adalah pemain timnas Senegal yang menjadi mimpi buruk timnas Perancis di Piala Dunia 2002. Le Bleu yang berkekuatan penuh dilibas tim kuda hitam asal Afrika berkat gol semata wayang Papa Boba Diop. Ia menyontek bola ribon di mulut gawang Fabien Bartes. Boba Diop pun berlari ke tiang sudut untuk merayakan gol. Ia melepas bajunya dan melakukan selebrasi menari khas Senegal bersama rekan rekannya yang lain. Dalam perjalanannya, Senegal lalu dibawanya melaju hingga babak perempat final. Di sisi lain, timnas Perancis sendiri gugur di fase grup. Boba Diop yang menjadi pahlawan Senegal kala itu kini memang sudah tiada. Tapi jasanya tak akan terlupakan bagi pendukung singa-singa teranga. Terima kasih telah menonton!